Tiga kendaraan terlibat kecelakaan di Jalan Wattes, Kilometer 6, Ambar Ketawang, Gamping pada Rabu 3 Mei pagi. Kecelakaan terjadi saat truk box berjalan oleng kemudian menghantam dump truck dan satu unit mobil lainnya. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Kanit Gagum, Satlantas Floresta Sleman Ibtu Catur Bawalaksono menjelaskan saat terjadi kecelakaan, posisi dump truck dan mobil Isuzu sedang berhenti di lampu merah di jalur barat ke arah timur. Pada saat bersamaan dari arah sebaliknya melaju truck box yang dikemudikan SW warga Bojonegoro. Kendaraan truck box pewarna kuning tersebut melaju karena lampu apil arah timur ke barat berwarna hijau. Sesampainya di lokasi kejadian, laju truck box berjalan oleng ke kanan, sehingga membentur truck dump dan mobil Isuzu. Akibat kerasnya benturan, tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan pun ringsek. Selain itu, kernet truck box berinisial A juga mengalami luka-luka, yaitu luka lecet di tangan dan di leher akibat serpihan kaca depan yang pecah, sementara pengemudi truck tidak mengalami luka.